Intro Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali berjumpa dengan saya, Haris Puna Arief dari Forum News Network. Beberapa hari yang lalu website dari tempo.com dan juga Teto ID di retas atau di hack. Jadi tampilan wajahnya, device-nya itu berubah dan di situ disebutkan bahwa yang bertanggung jawab melakukan hack adalah akun digembok. Kemudian sejumlah pengamat di sosial media mendapati bahwa bersamaan dengan peristiwa hack di hacknya dua media ini di media-media sosial muncul akun-akun yang pasti duka anonim yang ikut memberi justifikasi bahwa memang memang media itu terutama pada tempo layak untuk di hack. Saya akan coba mengajak Anda bergabung bersama dengan Bung Hariko Satria Wibawa. Beliau adalah Direktur Komunika Konten yang banyak mengamati masalah-masalah media sosial. Bung Hariko, apa kabar? Baik, baik. Assalamualaikum. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin Anda, saya baca di tempo, ada keterangan Anda yang cukup menarik ini. Katanya Anda menemukan banyak akun-akun yang memberi justifikasi terhadap percasan terhadap tempo khususnya gitu ya. Dan ini diduga jadi merupakan operasi yang terencana, jadi bagian hack, hacker maupun buzzernya gitu. Seperti apa sebenarnya temuan Anda itu, Bung Hariko? Ya, sebuah kerja hacks tentu ada menyampaikan pesan. Jadi pesannya adalah ingin mengatakan bahwasannya situs tempo. Apa namanya? Tempo tidak kredibel. Jadi tempo tidak kredibel itu selalu disampaikan ketika ada berita tempo yang mengkritik pemerintah, atau mengkritik salah satu kubu, atau mengkritik orang yang dianggap bermasalah, itu biasanya orang akan mengatakan kalau media itu tidak kredibel gitu. Nah, cara pandang orang dalam melihat media ini kan memang berbeda-beda juga. Orang lebih senang dipuaskan dengan berita-berita positif, tapi orang tidak sanggup dengan berita-berita yang negatif. Jadi, peretasan situs itu tujuannya untuk menyampaikan ke publik bahwa tempo itu tidak kredibel. Nah, setelah situs itu diretas, kemudian muncul di kolom-kolom komentar pemberitaan media online itu yang membenarkan peretasan itu. Misalnya dengan kalimat-kalimat, pantas dong diretas, karena dia menerapkan kode etik jurnalistik. Ada yang mengatakan, wajar dong diretas, dia akan simpatisannya kadron. wajar dong diretas, dia tidak banyak menyebar hoax. Kemudian ada juga yang ngomong, saya lihat, wajar dong, oh pantas aja dia di Playstore itu sudah turun ratingnya, karena memang dia sudah tidak bisa dipercaya gitu loh. Jadi, sebuah action, kemudian action itu didukung oleh akun-akun yang mendukung peretasan itu. Itu yang saya lihat. Jadi, ini boleh disebut memang secara terencana gitu, dan terorganisir lah dalam tanda petik ya, karena ada yang melakukan hacker, dan kemudian ada yang membentuk, membentukkan publik opini bahwa apa yang dilakukan oleh hacker itu bisa dibenarkan, begitu? Ya, kemudian pesan kunci yang kedua adalah bahwa situs itu lemah, mudah ditembus, itu juga dikuatkan oleh akun-akun yang lain. Jadi, saya baca di kolom komentarnya beberapa media arus utama itu, jadi bukan hanya akun di media sosial, tapi juga akun-akun di kolom komentar media. Jadi, di setiap media itu biasanya kalau kita baca, di setiap berita itu dibawahnya kolom komentar, itu juga dikuatkan di situ. Intinya ya, komentar-komentar di situ saya lihat benar-benar hitam putih. Jadi, tidak sama sekali melihat bahwa peretasan itu sebuah kejahatan, tapi hanya melihat alasan dari peretasan itu sebagaimana yang disampaikan oleh yang meretas. Menguatkan. Dan ini kelihatannya memang fabrikasi ya, karena tones-nya itu hampir sama, nada komentarnya itu hampir semua seragam gitu. Ya. Senada sama, apa namanya, redaksinya itu mengarah bahwasannya, ya membenarkan dari peretasan itu tadi gitu. Kalau yang saya baca. Jadi, yang di peretasan ini kan ternyata tidak hanya Tempo ya, tetapi juga Tirto ID gitu. Dan kelihatannya kedua media ini memang sangat kritis menyoroti, bukan hanya kedua media sebenarnya ya, banyak media juga lain juga yang kritis menyoroti persoalan penanganan COVID gitu ya, termasuk juga klaim-klaim penemuan dari obat di sekitar COVID. Betul itu ya? Kalau penanganan COVID ini semua media saya pikir. Dulu Jakarta Post juga cukup keras, Republika, Kompas, juga cukup keras. Karena ini kan benar-benar hal yang baru COVID ini. COVID ini aja dari namanya pun kan baru ditemukan bulan Februari. Artinya, justru kritik-kritik itu yang banyak sekali memberikan masukan terhadap penanganan COVID ini, tidak ada orang sampai hari ini yang belum ditemukan satu formula strategi komunikasi yang bagus untuk perubahan perilaku. Makanya saya pikir bagus sebetulnya kritik-kritikan terhadap penanganan COVID gitu. Tapi kaitannya dengan tempo khususnya, ini kalau kita lihat itu alurnya, kita gak bicara yang dulu-dulu, kalau yang terjadi, jadi konologinya itu ada Omnibus Law, ya, TAU Karya. Kemudian, ada beberapa influencer yang mempromosikan Omnibus Law ini. Nah kemudian diantar Orang itu kan kecenderungannya Kalau di media sosial itu Kalau menerima satu order iklan itu senang Itu orang profesional Apapun lah akan Dibantu asal Bayarannya pas Nah Di antara para influencer yang Mengkampanyekan Omnibus Law itu Ada yang hati nurani Nggak pas Wah ini berbahaya ini untuk masyarakat Kalau saya Mengkampanyekan Omnibus Law Nah orang itu kemudian Mengaku di media sosial Kemudian dia menyesal Mengkampanyekan Omnibus Law Nah orang itu kemudian diberitakan Oleh Tempo Di blow up bahkan bukan hanya diberitakan Jadikan cover Cover el-coranting Setelah itu rame Apa namanya Tempo sebetulnya Tidak hanya Bicara influencernya Tapi yang ditanyakan Siapa sebetulnya yang mendanai Influencer ini Influencer media sosial Nah kemudian pemerintah tidak Tidak mengatakan bukan kami yang membiayai Nah disini kan lantas jadi pertanyaan Apakah ada pihak ketiga yang membiayai Apakah ada pengusaha yang berkepentingan dengan Omnibus Law Kalau kemudian membiayai para influencer ini Siapa yang membiayai Ya Kemudian rame disitu Kemudian sampai pada Peretasan situs Tempo itu Oke Nah karena Anda bicara tentang influencer Tentang buzzer Dan juga ketendain hacker tadi Kan jadi menarik Karena belum lama ini ICB Mempublish sebuah temuan gitu Bahwa Ternyata banyak sekali Lembaga-lembaga pemerintah Yang menggunakan media sosial Dan juga para influencer Untuk mengkambanyikan program-programnya gitu ya Dan angkanya sebenarnya cukup Kalau kita lihat cukup besar gitu Apakah menurut Anda ini ada kaitannya kira-kira Ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan Kejadian ini Itu hal yang berbeda lagi Kalau itu kan dari sudut pandang Bahwasannya Ada ketidakpercayaan diri Dari humas pemerintah itu Kalau mereka Mampu mensosialisasikan program Kemudian Mengajak masyarakat Bergerak terhadap program Dari kementeriannya gitu Misalnya kayak Kementerian Pariwisata Kementerian Pariwisata itu Sudah membentuk Yang namanya Generasi Pariwisata Indonesia Dan dari pelajar Dari masyarakat Cabang-cabang lah gitu Tapi Kerelawanan Dari masyarakat ini Untuk menyebarkan konten-konten Pemerintah ini Termasuk rendah gitu Bahkan Dari PNS ASN Di pemerintahan itu sendiri Jarang Kalau kita lihat Mereka itu Ada rasa memiliki Untuk menyebarkan konten-konten Kementeriannya gitu Banyak hal lah Misalnya dalam ketika haji Kan kita bisa melihat Bagaimana PNS di Kementerian Agama Termasuk waktu ASEAN GIM Bagaimana PNS di Kemenpora Jadi Karena merasa Seperti ini Akhirnya membutuhkan Influencer Sebetulnya Influencer ini kan Kalau kita tarik Di Times itu kan ada istilah The most influential people Influencer itu pengertiannya Sangat Sangat luas Sebetulnya Influencer medsos lah Orang yang dilihat Berdasarkan follower Jadi Ada Ketergantungan Terhadap Pihak ketigaan Pemerintah Untuk mensosialisasikan Berbagai program itu Ya Oke Tapi ini kan kemudian Berkembang Konotasinya menjadi Sangat berbeda gitu Apalagi kan juga pernah Ada sebuah riset Dari Kalau tidak salah Dari Oxford University Juga mengenai Para buzzer Yang banyak digunakan oleh pemerintah Kan kita pernah Membaca itu juga ya Dan konotasinya Bahwa Buzzer itu Sangat berbeda sekali Dengan Influencer Kalau influencer ini kan Kita membayangkan adalah Orang-orang yang berpengaruh Kemudian dia meng-endorse Sebuah Baik produk Maupun produk pemerintah Begitu kan Sementara kalau Buzzer Ini kan Yang satu Influencer tadi Bergerak di dunia terang Yang satu Di dunia remang-remang Betul seperti itu kan Hariko Ya Buzzer itu Pengertiannya kan Pendengung Atau orang yang Lonceng lah Orang yang menyebar Luaskan sebuah pesan Kalau pesannya itu Positif Ya buzzer itu Menjadi positif Misalnya Saya ini juga Buzzer Oh ada juga buzzer ya Saya buzzer juga Saya Menyebarkan Informasi dari Situs COVID Menyebarkan informasi Dari para ilmuwan Menyebarkan Videonya MHNU Najib Menyebarkan videonya Caknun Ya saya buzzernya Caknun dong Kalau begitu Ya itu dalam konteks itu Saya menyebar Luaskan Karena saya tidak memahami Ilmu Kesehatan Epidemiologi Ya saya Menjadi buzzernya Para saintis Nah disitu bagus Konteks itu buzzer gitu loh Yang berbahaya Yang berbahaya itu kan buzzer Misalnya ketika Ketika dia Menyebarkan informasi Yang salah Membuat kekacauan Informasi gitu Jadi Ada satu hal Membuli 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 Ya Misalnya ada satu Kejadian yang sangat serius Hari ini Yaitu Media Apa namanya Website info itu Dertas Kemudian buzzer itu Menyebarkan isu-isu Untuk menutupi Isu ini Yang itu buzzer-buzzer Yang berbahaya Ya presiden pun buzzer Buzer suara rakyat Harusnya kan DPR Harusnya juga menjadi buzzer Dalam konteks Positif Tapi konotasinya kan Sekarang di Indonesia Sudah berubah ya Ketika Anda bicara Soal buzzer Itu di Indonesia Menjadi Negatif kan Karena Muncul konsensus-konsensus Falsu Muncul kesepakatan-kesepakatan Falsu Di media sosial itu Karena Banyaknya Akun-akun palsu itu Muncul kesepakatan palsu Misalnya gini Saya lupa itu Waktu siapa artis itu ya Adalah artis Indonesia yang meninggal Tiba-tiba trending topic di Twitter itu justru artis Korea Itu pasti digerakkan oleh banyak akun-akun anonim Misalnya dibuat satu polling Apakah Anda setuju dengan omnibus law atau tidak Kemudian Tiba-tiba tulisannya 10.000 setuju Kemudian 700 gak setuju Nah 10.000 itu dari mana akun itu Nah kemudian itu kan berbahaya Membentuk persepsi Biasanya orang setuju dengan Omnibus law Nah itu berbahayanya Nah upaya-upaya seperti itu gitu lah Jadi selama ini memang Yang Anda amati Karena Anda praktisi di bidang itu ya Anda amati memang ada Kan orang-orang yang beternak Akun yang digunakan memang Untuk tujuan-tujuan seperti tadi Mulai mendengungkan Maupun membuli dari para Lawan-lawan politik Ataupun mempromosikan hal yang Anda sebut tadi Hal yang salah sebenarnya Ya ada 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 itu Jadi Apa namanya Hal yang Hal yang negatif Kemudian ada yang terus menyampaikan itu Biar mendapatkan hal yang positif Itu ada yang melakukan itu Ya kalau kita kembali kepada Pertasan tempo ini Itu kan Kejadian apapun kan biasanya membentuk Pro dan kontra gitu Kan Salah satu yang saya lihat Tujuannya kan itu Ada yang pro Oh iya Kan awalnya orang bilang Ya kenapa ya tempo itu jertas ya Dengan munculnya banyak sekali suara-suara Wajar dong dia jertas Wajar dong dia jertas Artinya orang punya alternatif pemikiran lain gitu Itu yang dikejar sebetulnya Jadi orang berpikir Setengah-setengah Oh iya begini Tempo begini Oh iya tempo begini Wajar aja dia Itu sebetulnya target dia gitu loh Ya oke Kemudian Akun-akun anonim itu juga bisa Membuat perusahaan itu terpuruk gitu Customer experience ini kan penting sekali Bagi sebuah perusahaan gitu kan Nah ketika perusahaan itu diserang dengan komentar-komentar negatif Padahal yang membuat komentar itu hanya 2-3 orang Tapi dia punya ratusan akun Itu kan seakan-akan Ada 900 orang yang mempunyai testimoni negatif terhadap perusahaan itu Kemudian bintangnya misalnya dari 4 bisa menjadi 1 gitu loh ukurannya Jadi sampai ke situ serangannya saya lihat yang dilakukan terhadap tempo gitu loh Jadi itu yang berbahayanya dari pasukan-pasukan cyber, buzzer, dan lain sebagainya itu Oke Kalau Anda amati mengapa kemudian tempo yang menjadi sasaran? Ya kalau kita lihat ya berdasarkan memang sebelum COVID ya sebelum Januari itu Banyak sekali kajian tentang masa depan media Sudah banyak sekali media yang tumbang Masuk kita di zaman COVID ya Masuk kita di zaman COVID Itu ada survei dari ILO Dari sekitar 537 perusahaan itu Rata-rata itu hampir kolap semua Saya juga baca penelitian dari Reuter tahun 2020 Dia bilang perusahaan media 12 bulan ke depan ini Itu masa-masa kritis untuk perusahaan media Kalau di luar negeri itu sudah ada insentif untuk media Di Indonesia saya baca sudah Sudah direncanakan juga insentif untuk media Jakarta Post kita lihat di masa COVID ini dia kolaps Entah cetaknya kalau nggak salah Jadi media ini sekarang ini ketika dia memberitakan COVID Sakit tentang penyakit sebetulnya di dalam di internal media itu sendiri juga Sedang ada sakit Misalnya pengurangan karyawan dan lain-lain Nah cuma kita bersyukur meskipun tempo itu menghadapi COVID Menghadapi iklan yang turun dan lain sebagainya Dia tetap kritis gitu loh Itu menariknya menurut saya Tinggal satu-satunya Maksudnya bukan satu-satunya Tapi kenapa dia masih juga diserang dengan hal-hal yang seperti ini Yang menariknya begini Pak Bang Ersubeno Orang-orang yang selama ini banyak diberitakan positif oleh tempo Para menteri atau bahkan orang-orang yang sekarang sudah duduk di Menjadi menteri atau menjadi presiden Menjadi wakili presiden, menjadi kepala daerah Itu tidak bersuara terhadap peretasan ini gitu loh Akhirnya ini di kita ini menganggap media itu selama ini apa gitu loh Tidak menjadi satu masalah besar Ini menurut saya sama dengan kayak korupsi lah kejahatannya Sama lah kayak terorisme loh Kita harus mengecam bersama-sama gitu loh Jangan sampai karena media ini kritis Kemudian yang ngomong cuma satu-dua orang ini harus menjadi musuh bersama Peretasan itu harus menjadi musuh bersama gitu Oke, nah mumpung Anda bicara menyinggung soal presiden dan di pemerintahan Kalau tidak salahnya mengklaim melakukan bertanggung jawab terhadap peretasan itu akun digembok gitu ya Dan akun digembok itu selama ini dikenal dia sebagai akun yang pro-pemerintah Dan banyak sekali menghajar dari kelompok-kelompok oposisi Nah menurut Anda apakah ini ada kaitannya? Iya, memang kalau kita lihat akun digembok itu memang lebih cenderung berpihak kepada pemerintah Kemudian sering adu pendapat dengan akun-akun yang menyerang pemerintah Sebetulnya ini peluang, peluang bagi kepolisian, peluang bagi pemerintah ketika peretas akun ini ditemukan Akun tempo ini ditemukan, maka trust kepada pemerintah itu akan semakin tinggi Khususnya dari kelas menengah yang melek informasi gitu Nah ini kita, tetapi kalau ini tidak ditemukan, maka trust itu akan menurun Jadi kalau kita baca rumus yang dibuat sama FKM UNAIR dalam penanganan COVID itu dia sebut rumusnya itu 3T plus D gitu loh Nah T yang pertama itu trust ya, T yang pertama itu trust ya Jadi trust itu yang paling penting dalam penanganan COVID ini Dalam situasi seperti ini, trust itu diperlukan sekali rasa aman Jadi kemampuan, apa namanya, polisi, aparat untuk mendapatkan siapa sebetulnya yang menghack ini Orangnya siapa gitu loh Nah ketika itu tidak berhasil didapatkan, maka spekulasi-spekulasi itu akan muncul Misalnya, wah tim cyber kita lemah, wah pemerintah kalah Karena spekulasi-spekulasi itu akan muncul gitu loh Karena ini nggak main-main ya Kita ini punya 4 pilar demokrasi, eksekutif, legislatif, didikatif, dan pers ini gitu loh Jadi diantara 4 pilar ini yang sehat itu kan termasuk pers gitu kan Maksudnya tidak korupsi dan lain sebagainya gitu Cuma secara, 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 apa namanya, karena era internet ini mereka agak terganggu gitu loh Yang sering terancam gitu Oke Ini terluang sekali Jadi sebenarnya kalau kita lihat peristiwa pembobolan dari situs Tempo ini Atau yang dihack oleh akun di Gempo ini Merugikan pemerintah kan, justru Karena selama ini kan orang melihat asosiasinya dia lebih dekat kepada pemerintah Jadi kalau sampai kemudian tidak ada tindakan, menurut Anda bisa saja asosiaan publik menilai bahwa ini memang sengaja dilindungi oleh pemerintah Ya, kalau merugikan pemerintah dan merugikan kepentingan nasional juga Kalau kita lihat secara besarnya ya Karena pers itu ya ibarat mobil itu, dia itu kan remnya Jadi kalau Pak Jokowi membawa mobil enggak ada remnya itu kan bisa nabrak atau bisa masuk jurang Nah, sekarang remnya itu dihilangkan dalam tanda kutip ya Artinya remnya itu dihack, itu kan berbahaya sekali Jadi tidak ada lagi kontrol Karena kita melihat sejak pelantikan presiden itu relatif DPR itu sepi Organisasi kepemudaan, HMI, PMI, kami sudah tenggelam Maksudnya tidak banyak kritis gitu loh Normas juga ya lebih bahasanya lebih umum gitu loh kan Karena kan lebih tewasa gitu loh Jadi relatif kontrol itu ya dari media dan media sosial Menurut Anda apakah ini mudah atau sulit sebenarnya untuk melacak siapa sebenarnya pelaku dari pembajakan dari situs Timpo ini? Kalau melihat dari yang sebelum-sebelumnya, kalau melihat kemampuan dari Polri, saya sih optimis Optimis saya Optimis saya Artinya sejak tahun, ini kan sudah sangat maju ya Artinya itu bisa ditemukan, apalagi dia berinteraksi dan segala macam, itu optimis Tapi tujuannya sebetulnya bukan untuk menghukum orang itu saja, bukan sebatas itu Menangkap, tapi itu ada kepentingan nasional yang lebih besar yang mau kita tunjukkan kepada seluruh dunia Bahwasannya di Indonesia ini demokrasinya bagus, persenya berjalan Itu, karena ini juga sudah diberitakan oleh media asing gitu loh Kan bahaya Artinya ada sesuatu yang lebih besar yang harus dilihat oleh pemerintah ketika berhasil menangkap ini Itu akan menyelamatkan nama baik Indonesia Membuat kepercayaan terhadap pemerintah menjadi tinggi, ini dijamin gitu loh Karena kan kita ini enggak, Pak Jokowi kan enggak lama, maksudnya abis itu kan diganti sama presiden yang baru gitu loh Nanti kalau terbiasa saling meretas-meretas seperti itu kan menjadi tradisi yang buruk gitu loh Oke, jadi menurut Anda ini bukan persoalan bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau gitu ya dalam kasus ini Iya, ya, apakah ini prioritas atau tidak prioritas gitu Kalau dari sisi ini ya banyak sekali lah yang akan didapatkan oleh Polri Apresiasi dari insan pers, apresiasi daripada akademisi itu banyak sekali sebetulnya yang bisa di Dan Anda tidak meragukan profesional dan kemampuan dari polisi untuk membongkar kasus-kasus semacam ini ya? Iya enggak, kita enggak meragukan ya Buktinya kalau kita lihat kemampuan polisi semasa COVID ini ya, dari Maret sampai sekarang Orang bilang akan terjadi kerusuhan karena begini-begini Buktinya sampai sekarang Polri mampu menciptakan rasa aman kan? Tapi tidak ada kerusuhan meskipun ekonomi kita lagi turun, tawuran, pelahian antar suku atau apa Itu enggak ada di Indonesia gitu loh, mereka mampu Dan juga banyak kasus cyber yang berhasil dibongkar oleh polisi, banyak juga ya kasus semacam ini kan? Banyak, ya, banyak gitu loh Kalau tidak ya bisa terjadi yang selanjutnya gitu loh Oke Ini penting Baik, saya kira ini penting di garis bawahnya bahwa Anda yakin bahwa polisi bisa membongkar kasus ini Tinggal apakah kemudian polisi menjadikan prioritas atau tidak gitu Kalau dalam bahasa saya mau, ya gitu Kita yakin polisi mampu, aparat kita mampu gitu loh Ya kalau yang selama ini saya lihat kalau respon dari koalisi masyarakat sipil, akademisi itu ya respon yang sudah pas lah Menyampaikan pendapat, jadi benar-benar luar biasa saya lihat maksudnya kedewasaan dari teman-teman warpawan Teman-teman non pemerintah menyikapi ini gitu loh, tidak emosional Tidak akan melakukan sesuatu yang destruktif gitu loh Baik, terima kasih, Bu Ngariko, atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!